Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT Yang sudah lancar cair bantuannya kemarin Perlu diketahui bersama Pencairan bantuan PKH tahap keempat Untuk alokasi bulan Juli dan Agustus Maupun pencairan bantuan BPNT tahap kelima BPNT alokasi bulan Juli dan Agustus Senilai 400 ribu rupiah Ini sebentar lagi juga akan segera dicairkan kembali oleh Kemensos Diprediksi akan segera cair pada bulan Juli tahun 2024 Dan berikut ada informasi terbaru terkait Jadwal pencairan bantuan PKH tahap keempat Maupun BPNT tahap kelima PKH dan BPNT alokasi Juli dan Agustus Yang dalam waktu dekat Ini akan segera disalurkan Apakah pencairannya akan dimajukan Perlu diketahui bersama Berdasarkan aturan terbaru Ini masih kembali menggunakan Dua skema pencairan Skema pertama PKH cair setiap 2 bulan sekali Khusus bagi KPM yang dicairkan Melalui Bank-Bank Himbara Sedangkan skema yang kedua Bansos PKH dan BPNT Cair setiap 3 bulan sekali Yang cairnya melalui PT POS Indonesia Bagi KPM PKH dan BPNT Yang dicairkan melalui Kartu KKS Merah Putih Bank-Bank Himbara Ini siap-siap Pencairan PKH tahap keempat Maupun BPNT tahap kelima Benar-benar akan segera disalurkan Dalam waktu dekat Dan berikut kabar terbaru Hanya untuk empat kategori Kelompok KPM PKH dan BPNT ini Yang dijamin bantuannya akan cair lagi Pada pencairan PKH tahap keempat Maupun BPNT tahap kelima Alokasi bulan Juli dan Agustus Para KPM ini harus mengetahuinya Kira-kira empat kategori Kelompok KPM PKH dan BPNT Yang seperti apa Yang dijamin bantuannya Akan cair kembali Pada pencairan alokasi Juli dan Agustus Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru Dari channel ini Perlu diketahui bersama Informasi jadwal pencairan PKH Tahap keempat Maupun BPNT tahap kelima Alokasi bulan Juli dan Agustus Ini benar-benar dalam waktu dekat Akan segera disalurkan kembali Oleh pusat Ada informasi yang sangat Menggembirakan Bagi Anda KPM PKH dan BPNT Dengan kategori ini Dijamin bantuan PKH Tahap keempat Maupun BPNT tahap kelima Anda Ini akan cair kembali Kategori kelompok KPM PKH dan BPNT Yang pertama Yang dijamin bantuannya Akan cair kembali Pada bulan Juli Alokasi bantuan Juli dan Agustus PKH tahap keempat Maupun BPNT tahap kelima Ini adalah bagi KPM PKH dan BPNT Yang datanya atau nicknya Itu sudah padan dengan Duk Capil Dan ini memang sangat penting sekali Bagi KPM PKH dan BPNT Karena data Anda harus padan dengan data Duk Capil Untuk menjadi syarat pertama Agar bisa cair Dimana jika data KPM PKH dan BPNT Ini belum padan datanya dengan data Duk Capil Ini tentu Kementerian Sosial Republik Indonesia Tidak bisa mengeskakan namanya Kedalam calon penerima PKH tahap keempat Maupun BPNT tahap kelima Yang akan segera cair besok Kemudian kelompok yang kedua Bagi KPM PKH dan BPNT Yang dijamin bantuannya akan cair Ini adalah bagi KPM PKH Yang masih mempunyai komponen di dalam keluarganya Seperti masih mempunyai komponen anak sekolah Ibu hamil balita Atau komponen disabilitas berat Maupun kategori komponen lansia Bagi Anda KPM PKH Yang masih mempunyai komponen di dalam keluarganya Ini Anda sudah berada di titik aman Karena sudah memenuhi dua kelompok Dari empat kelompok KPM PKH dan BPNT Yang dijamin bantuannya akan cair kembali Kemudian kelompok yang ketiga Ini adalah bagi KPM PKH dan BPNT Yang datanya sudah valid Data KPM ini tidak bermasalah Baik anomali di rekening Atau anomali di data DTKS Bagi KPM PKH dan BPNT Yang merasa datanya tidak bermasalah di rekening Maupun tidak bermasalah datanya di DTKS Pada pencairan PKH di tahap kemarin Masih lancar cair Ini Anda sudah berbahagia Karena Anda sudah berada di titik sangat aman Bantuan PKH tahap keempat Maupun BPNT tahap kelima Anda Dijamin masih bisa cair kembali Kemudian kelompok yang keempat KPM PKH dan BPNT yang dijamin Bantuannya akan cair di tahap keempat PKH dan tahap kelima BPNT alokasi Juli dan Agustus Ini adalah bagi KPM yang telah lolos Verifikasi kelayakan Penerima bantuan sosial Yang dilakukan setiap bulannya oleh pusat Bagi KPM yang masih dinyatakan lolos Atau layak sebagai penerima bantuan sosial Ini Anda sudah berada di titik sangat aman Bantuan PKH tahap keempat Maupun BPNT tahap kelima Anda Dijamin benar-benar akan cair kembali Dan itulah informasi jadwal pencairan PKH tahap keempat Maupun BPNT tahap kelima Dan kelompok golongan KPM Yang dijamin bantuannya akan cair kembali Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya